Bahwa NU itu harus punya penggetar Kalau saya lihat ini penggetarnya ini Yang menghidupkan lenyut spirit atau giroh ini Ini adalah kajian Nasad Kiyai Imad Sehingga orang-orang NU di bawah bangun Apakah menurut Kiyai sosok seperti Kiyai Imad Atau sosok yang seperti apa ini menurut Kiyai Alawi Ya betul, itulah penggetarnya Kan penggetar itu nomor tiga Ya betul, sekarang dibalikan Bahwa daya penggetar ini harus menjadi nomor satu Setelah punya daya penggetar ini baru ada daya tekan Dengan daya tekan maka otomatis Nanti kita akan memiliki kekuatan politik dengan sendirinya Akan berdatangan itu Bahwa dukungan untuk kajian tesis Kiyai Imaduddin Usman ini 95% dukungannya itu Karena itu Mereka pun sekarang menghitung Pada dasarnya bahwa posisi Biblutfi itu ya masih bisa ada Karena eksistensinya masih diperhitungkan Di kalangan istana Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa Keberadaan beliau ini memang Kalau dikatakan sudah menggurita ya tidak juga Tapi kalau dikatakan sekarang cukup memberikan efek Terhadap langkah-langkah dan kebijakan politik Wabil khusus Untuk RI1 kemarin Sebetulnya mungkin akan diganti dengan Wapak Prabowo Ya memang sudah aku Tadi kan dikatakan oleh Dr. Soleh Sebetulnya saya asik Dalam pembahasan sekarang geopolitik nasional dan geopolitik internasional Sebetulnya karena Para KN harus belajar Bahwa tidak mudah Untuk memahami Gerakan Politik yang dilakukan setiap ormas Karena tidak ada sebuah ormas yang Apalagi yang bisa Yang sangat besar Memberikan pengaruh yang cukup besar Untuk memberikan fatwa Kebijakan Atau keputusan Dalam berbangsa Dalam bernegara Wabil khusus Seperti ini Dato Ulama Semua pasti akan berhubungan Dengan geopolitik nasional Dan geopolitik internasional Tadi sudah dibahas Sedikit disinggung oleh Dr. Soleh Bahwa Di mata Presiden Vladimir Putin Bahwa yang beri sosok Sekarang alusunah Itu yang dimunculkan adalah Tokonya adalah Habib Umar bin Hafid Dari Yaman Ini tanpa kita sadari Bahwa yang mendukung Sekarang Keberadaan Habib Umar bin Hafid Adalah Orang NU Itu sendiri sebetulnya Harusnya Kenapa bukan orang NU Sekarang yang disorot oleh Oleh Bapak Putin Presiden Putin Tapi justru orang lain Ya Dan Saya yakin Bahwa Presiden Putin Sudah tahu lah Tentang gonjang-ganjing Tentang Polimik nasabah alam ini Yang ada di Indonesia Saya pikir Dr. Soleh cukup dekat Hubungannya dengan Pak Putin Jadi kan bisa nanti Disampaikan kepada beliau Ya kan begitu Itu yang pertama Yang kedua Yang ini saya katakan juga Yang menambahkan saja Sedikit sebetulnya Bahwa warga NU Di Indonesia itu Ternyata Tidak berdaya Jumlahnya paling besar Iya Namun kekuatan politiknya Tidak ada Kekuatan tekanannya juga Tidak ada Kenapa tidak ada Karena kekuatan Penggetarnya Tidak punya Jumlah Kiai Dan ulamanya Paling banyak Iya Jumlah pengusahanya Paling banyak Iya Guru pengajar Pondokan Madrasah Paling banyak Iya juga Tapi tidak punya kuasa Mereka itu Nah Sekarang Klan Baalwi ini Anak narsistik Kalau kita Mau jujur-jujuran Mereka ada orang-orang Yang suka mencari-cari Perhatian Tapi Mereka sering menyalahkan Pemerintah Pejabat Termasuk ulama-ulama NU Yang selama ini justru Memberikan panggung Terhadap mereka Mengapa mereka sekarang Berani seperti itu Menjadi narsis Begitu pede Begitu yakin Karena mereka memiliki Kuasa Kekuatan politik Dan kekuatan penggetar Contoh Seperti Israel Mereka itu negara agresor Haus darah Pencinta perang Punya bapak Yang namanya Amerika Nah yang namanya Amerika itu kan Sebagai seorang bapak Dia wajib Melindungi anaknya Dengan cara apapun Walaupun Semena-mena Zolim Dan dunia Tidak bisa berbuat Apa-apa Dia juga Cina sekarang Yang sudah menguasai Dan mengakuisisi Sebagian pulau-pulau Di sekitar laut Cina Termasuk Beberapa kepulauan Sekarang di daerah Filipina Bahkan membangun Pangkalan militernya Di sana Dan dunia pun Tidak bisa Apa-apa Mengapa bisa begitu Karena dunia Sedang bergerak Ke arah penguasaan Daerah-daerah strategis Dengan bermodalkan Kekuatan politiknya Yang kedua Kekuatan daya tekannya Ketiga Kekuatan penggetarnya Pertanyaannya Apakah warga Nahdotul ulama Akan diam saja Atau Akan ikut bergerak Ke arah penguasaan Daerah-daerah strategis Dengan bermodalkan Kekuatan politiknya Kekuatan daya tekannya Dan kekuatan penggetarnya Jarang-jarang nih Saya ngomong kayak begini Orang pikir saya cuma bisa Bicara Satu ini Satu ini Ya dimana warga NU Dunia sedang bergerak Ke arah sana Tadi sudah dibuka Diberikan muka Dimah tadi sebetulnya Dengan bagus itu Oleh dokter soleh Jadi semua sedang bergerak Sekarang kepada penguasaan Daerah-daerah strategis Kenapa Ya disana ada cuan Ada cuan Disana ada pangkat Jabatan Kalau sekarang Abang Lutfi Sekarang Dengan Pada hari ini Sekarang berusaha mengadakan Pertemuan si Latnas Pada tanggal 12 nanti Ya kan begitu Tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Taufik Ini Cek-cek kedalaman omak Ya kan begitu Ini seberapa dalam omak Kalau saya justru melihatnya Sebagai mantan Rois Jatman Rois Kota Bandung Ini Hanya ingin menghabiskan Masa akhir kerjanya Karena beliau tahu kok Bahwa ini akhir jabatan beliau Daripada sekarang tidak dibawa Ya mending dibawa Walaupun sedikit kan begitu Sisa-sisa umur beliau Dan sisa-sisa Sekarang kejayaan beliau Yang memang runtuhnya ini Sudah banyak sekali Ini kan di akhir jabatan beliau Oleh karena itu Ini test case Betul Test case Tapi walaupun sekarang Andaikan yang datang itu banyak Tetap saja Karena pada Pada hakikatnya Bahwa kejayaan manusia itu Yang pertama itu kan bisa Bisa hilang Dengan ketiadaan umur Yang kedua Dengan adanya kebijakan Dari pemegang kebijakan itu sendiri Jadi kalau saya gak khawatir Bahwa suatu saat Indonesia akan kembali Betul-betul merdeka Terbebas Dari semua kebijakan Dan politik hadromi Sehingga sekarang kita bisa Memusukkan kembali Islam, Nusantara, dan politiknya Yang memang harus dibumikan Hanya tadi Pertanyaannya Orang NU Mau gak sekarang Mereka menggunakan Kekuatan politiknya Memiliki daya tekan Dan sekarang memiliki Kekuatan penggetarnya Kalau tanpa itu Sepertinya sulit Karena itu NU terus Dipecah belah Dibikin ricuh Dibikin rame terus Karena mereka tahu Ketika sekarang Sebuah ormas Sebuah kekuatan Komunitas keagamaan Mampu menguasai Tiga perkara ini Oh dia akan menjadi Sebuah kekuatan yang besar Kan inilah salah satu Materi saya juga Sebetulnya Pak Yusuf Untuk nanti Di Banyuwangi dan di Bali Kita akan membahas Masalah ini Dalam tinjauan Sekarang Geopolitik nasional Geopolitik internasional Juga dalam kajian sekarang Politik intelijen Bahwa kita sebagai Warganah Datuk Ulama Mobil khusus Kepada saudara saya Dari Bani Wadi Songo Harus sudah mulai bergerak Kesana Untuk penguasaan Daerah-daerah strategis Kalau enggak Ini akan habis semua Akan habis semua NU hanya akan menjadi Seorang Mokolit Bukan menjadi seorang Mustahid Oh jangan Kita harus menjadi Mustahid Walaupun Mustahid kecil Enggak apa-apa Daripada menjadi Mokolit besar Jauh lebih baik Menjadi Mokolit kecil Ini menarik ini Bahwa NU itu Harus punya Penggetar Kalau saya lihat Ini penggetarnya Ini Yang menghidupkan Denyut Spirit Atau giroh ini Ini adalah Kajian Nasad Kiai Imad Sehingga Orang-orang NU Di bawah Bangun Apakah menurut Kiai Sosok seperti Kiai Imad Yang memiliki Daya dobrak Kemudian juga Mampu Menghidupkan Ya Apa Menghidupkan giroh Orang-orang NU Atau Sosok yang seperti Apa ini Menurut Kiai Alawi Ya betul Alhamdulillah Langsung disamut Memang kesana Arahnya Itu loh penggetarnya Kan penggetar itu Nomor 3 Ya betul Sekarang dibalikan Bahwa daya penggetar ini Harus menjadi nomor 1 Setelah punya daya penggetar ini Baru ada daya tekan Dengan daya tekan Maka otomatis Nanti kita akan memiliki Kekuatan politik Dengan sendirinya Akan berdatangan itu Insya Allah Nanti Pak Doktor Jadi ini akan kita bahas Dengan kawan-kawan Penggetarnya kita sudah ada Kita sudah punya materi Yang luar biasa Ini mampu Menggetarkan semua Hanya harus Harus dimanage Harus diracik Dengan indah Dengan keren Dengan masif Tanpa ini semua Mustahil Kita akan memiliki Daya tekan Terhadap pemerintah Nanti Maksudnya kepada Bapak Prabowo Nanti kalau sudah Masuk ke arah sana Nanti akan datang Dukungan-dukungan politik Untuk gerakan ini Karena walaupun bagaimana Kita semua Adalah kiai-kiai Dan ulam-ulam Nusantara Yang sangat mencintai Bangsa ini Ya kalaupun sekarang Mau bagi Ya bagi-bagi dong Sekarang Kuehnya Wah kita juga Anak bangsa Punya jasa Iya lah Kalau bicara politik Ya bicara Kueh sebetulnya Malah Ya gak usah Bulat-bulit Kemana-mana Ya udah Itu masalah kebijakan Masalah program Masalah proyek Ya bagi-bagi dong Dengan kami Sama-sama anak bangsa kok Ya kan gitu Dan jelas NU itu Paling besar Jasanya Kalau kita bicara Masalah Masalah dakwah Keislaman Islam Nusantara Mereka mampu sekarang Merajut Uhuhwah Islaminya Merajut Sekarang semua Perbedaan Bering besar Kita Kita Tentang 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 siapapun Yang beragama Di Indonesia boleh Bahkan di Indonesia itu Orang nyembah batu aja Boleh Sebetulnya Yang penting Jangan pernah mengganggu Ideologi Pancasila Ideologi Beringat Dan ideologi Keberagamaan di Nusantara Sebetulnya Kekuatan Habib Lutfi itu Apa Memiliki kekuatan Yang lebih Dibanding PBNO Anda melihat Kesana Atau bagaimana Kalau saya melihat Seperti sebuah lagu Dunia ini Panggung Sandi Waras Karena para pejabat Walaupun nanti datang Mereka lebih Mementingkan Jabatannya Kelangganan Jabatannya Daripada hanya Sekedar Menghadiri Sekarang Silatnas Tanggal 12 Nanti Dan memberikan Dukungan penuh Mereka sudah Tahu kok Sebetulnya Karena kita pun Dalam beberapa Waktu ini Kita cukup Intens Pak Yusuf Berkomunikasi Dengan kawan-kawan Langsung dari Jakarta Pusat Memberikan banyak Informasi Bahwa dukungan Untuk kajian Tesis Ki Imaduddin Usman Ini 95% Dukungannya itu Karena itu Mereka pun Sekarang menghitung Bahwa Kekuatan Sekarang Yang mendukung Tesis Ki Imaduddin Usman Ini Ini adalah salah satu Penggetar Dan daya tekan Kepada pemerintah Untuk sekarang Memberikan Apresiasi Yang lebih baik Dan saya Gak khawatir Kok Bahwa pada Akhirnya tetap Anak bangsa Ini Bahwa Kiai-Kiai Ulama Ini Yang akhirnya Akan Tetap Menjadi Pemenangnya